Assalamualaikum, kali ini aku mau berbagi resep kue tradisional yang rasanya enak, cara buatnya mudah ini cocok banget untuk jadi isian snack box mau tau gimana cara buatnya? yuk langsung aja kita buat langkah pertama kita siapkan wadah tuangkan 200 gram tepung ketan tambahkan 30 gram tepung terigu dan 2 sendok makan gula pasir lalu tambahkan 1,4 sendok teh garam setengah sendok teh vanili untuk mengaduknya aku menggunakan kitchen utensil spatula by idealife IL172B yang memiliki desain elegan dengan ekstra panjang 36 cm kita aduk terlebih dahulu bahan keringnya lalu kita tuangkan 180 ml santan secara bertahap kita aduk-aduk adonannya untuk banyaknya santan bisa disesuaikan dengan adonannya ya kalau kurang boleh ditambah selanjutnya adonan ini akan aku uleni menggunakan tangan kita uleni adonannya hingga kalis kalau udah kalis adonan ini selanjutnya kita bagi menjadi 2 bagian sama rata satu bagian sisihkan dulu dan satu bagiannya lagi kita tambahkan pewarna makanan warna hijau secukupnya kita uleni adonannya hingga kalis oke seperti ini cukup kita sisihkan dulu lanjut untuk isiannya siapkan wadah pecahkan 1 butir telur kemudian tambahkan 100 gram gula pasir tambahkan 1.4 sendok teh garam kita aduk terlebih dahulu ini kita aduk hingga gulanya larut ya kalau gulanya udah larut masukkan 60 gram tepung terigu 2 sendok makan tepung maizena kita aduk-aduk adonannya lalu tambahkan 150 ml santan sama seperti tadi ya kita menuangkan santannya secara bertahap sambil terus kita aduk oh iya buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya terima kasih terakhir adonannya akan kita tambahkan pewarna makanan karena aku ingin hasilnya warna peach jadi aku tambahkan pewarna makanan warna merah tua dan kuning tua secukupnya kita aduk-aduk oke ini adonannya udah siap ya sekarang kita siapkan cetakan yang telah diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis lalu kita ambil adonan berwarna hijau setengah bagian dan setengah bagiannya lagi adonan berwarna putih kita bentuk adonannya mengikuti cetakan seperti ini kita ulangi lagi ambil adonan berwarna hijau lalu tambahkan adonan berwarna putih nah seperti ini lalu kita bentuk nah seperti ini ya hasilnya lakukan hingga selesai kalau kukusannya udah panas langsung aja kita susun cetakan ke dalam kukusan lalu kita tuangkan isian ke dalam cetakan untuk mengukusnya aku menggunakan multifunction pan cookware by Idealife IL24MP yang satu pan bisa kita gunakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti mengukus, menggoreng, merebus, dan lain sebagainya setelah 20 menit kuenya udah matang siap untuk diangkat untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul kalau sudah dingin kue sudah bisa kita keluarkan dari dalam cetakan cara mengeluarkannya sangat mudah ya cukup kita tekan-tekan cetakannya seperti ini kuenya gak lengket sama sekali oke kita lakukan hingga selesai ini dia kue telaga emasnya sudah siap disajikan rasanya enak banget cara buatnya mudah cocok untuk jadi isian snack box atau bisa juga kita sajikan saat ada acara keluarga jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba untuk peralatan yang aku gunakan yaitu set spatula dan multifunction pan cookware semua by Ideal Life link pembeliannya akan aku sertakan di kolom deskripsi yuk yang mau samaan bisa langsung di order ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati